Jumpa lagi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan mengenai senjata api peluru karet. Pertanyaannya sebagian besar seperti ini teman-teman, yang pertama ditanyakan itu paling sering adalah izinnya bagaimana. Nah, izin dari senjata api beladiri peluru karet ini teman-teman itu dikeluarkan oleh Mabes Polri. Biasa kita terkenal dengan istilah izin iksa atau izin khusus hak senjata api. Tetapi pada bentuk fisiknya teman-teman, sebenarnya izin untuk peluru karet ini tidak tertuliskan iksa, tetapi tertuliskan SIP SPK teman-teman atau surat izin penggunaan senjata peluru karet. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, bentuk fisiknya kartunya seperti ini. Di sini ada K, itu menunjukkan karet, dan juga di sini ada tertulis SIP SPK, jadi surat izin penggunaan senjata peluru karet. Kalau tajam tertulisnya adalah iksa, dan di sini tertulisnya adalah T teman-teman ya, jadi perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk buku pasnya sendiri atau buku kepemilikannya juga berbeda teman-teman. Kalau pada senjata peluru karet, bukunya seperti ini, bukunya sama tetapi tertulisnya beda. Di sini tertulisnya adalah buku pemilikan senjata peluru karet. Kalau di tajam, tulisnya adalah buku pemilikan senjata api untuk bela diri atau koleksi. Jadi, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara mendapatkan izin tersebut? Untuk mendapatkan izin tersebut, tentunya teman-teman harus melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Dan dari persyaratan administrasi juga beberapa tes, tes kesehatan, tes psikologis yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi kejiwaan yang baik, stabil, dan layak untuk memiliki, membawa, dan menggunakan senjata api. Untuk lebih detailnya mengenai pengurusan izin dari senjata api peluru karet ini, teman-teman bisa menghubungi polres atau kodas tempat. Di sana teman-teman bisa bertanya syarat-syarat apa yang dibutuhkan secara detail. Karena saya tidak mempunyai wawonan untuk menjelaskan itu dan saya hanya memberikan informasi mengenai izin apa sih yang digunakan untuk senjata peluru karet. Pertanyaan berikutnya yang paling sering ditanyakan lagi adalah, senjata api peluru karet ini berbahaya atau tidak? Ya sangat berbahaya teman-teman. Walaupun senjata api ini menggunakan peluru karet, tetapi karet yang digunakan itu juga merupakan karet yang keras, bukan karet yang lembek teman-teman. Jadi memiliki daya hancur juga teman-teman. Apalagi dia juga didorong oleh bahan peledak di belakangnya. Jadi ketika ditembakkan bahan peledaknya meledak, koyektil karetnya ini didorong, ini juga memiliki daya rusak juga teman-teman. Jadi peluru karet ini sangat berbahaya teman-teman ya. Apalagi ketika ditembakkan pada jarak dekat, kemudian mengenai organ vital, itu bahkan bisa sampai ke kematian teman-teman. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah itu, penggunaan senjata api belakang peluru karet ini juga dibatasi serta diatur oleh undang-undang. Untuk pemiliknya pun disarankan untuk sering melatih skillnya, supaya ketika menggunakan senjata api peluru karet ini akan lebih aman dan juga akan lebih efektif. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan akurasinya? Senjata berproyektil karet dengan tajam tentunya berbeda teman-teman ya dalam hal akurasi. Nah teman-teman tentunya mengetahui bahwa berat proyektil juga merupakan faktor yang mempengaruhi akurasi. Untuk jarak efektif dari senjata peluru karet ini adalah 5 meter teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah dari beberapa senjata yang saya tembakan berpeluru karet teman-teman. Ini adalah contoh kecil. Harusnya targetnya lebih besar nih kalau nggak salah cuma sekitar 14 cm. Ini gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi beberapa kali saya menembakkan senjata peluru karet atas 5 meter itu kadang kena sini, kadang sini, kadang sini, kadang keluar dan sebagainya. Itu kemungkinan acaknya lebih tinggi untuk groupingnya teman-teman. Nah di jarak 5 meter dia sudah mulai oke lah teman-teman ya. Jadi kalau di atas 5 meter memang akurasinya kurang bagus. Tapi kalau 5 meter ke bawah ya bisa dibilang itu jarak efektif yang diberikan oleh senjata api peluru karet teman-teman. Jadi kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau di atas 5 meter, apalagi 10 meter ke atas, ya bisa kena. Nah cuma tingkat akurasinya sangat minim teman-teman. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa diisi peluru tajam 9 mili? Nah nggak bisa teman-teman ya. Jadi senjata api peluru karet ini memang dia menggunakan 9 mili. Tetapi ukuran dari 9 milinya juga berbeda dengan 9 mili yang biasa dipakai untuk tembak reaksi atau dipakai oleh TNI Polri teman-teman ya. Kalau untuk yang dipakai TNI Polri, ini saya ada contohnya. Ini adalah, ini kebetulan Dami. Dami itu dia biasa dipakai latihan teman-teman. Jadi ini tidak ada bahan-bahan di dalamnya. Ini cuma casing saja. Nah, untuk 9 mili yang dipakai oleh TNI Polri atau untuk tembak reaksi, ini ukurannya adalah 9 x 19. Selongsongnya ini 19 milimeter teman-teman. Kalau untuk diameternya ini, untuk diameternya ini, dia 9 mili. Tetapi untuk panjang dari selongsongnya ini adalah 19. Nah, kalau yang untuk seluruh karet teman-teman, dia diameternya 9 mili. Diameternya dia sama teman-teman. Diameternya dia 9 mili sama. Tetapi untuk panjang selongsongnya berbeda. Selongsongnya ukurannya adalah 9 x 22. Nah, dia lebih panjang selongsongnya teman-teman ya. Secara overall, total plus proyektil juga sangat berbeda teman-teman. Kalau untuk yang dipakai untuk peluru tajam teman-teman, ini juga berbeda teman-teman ya. Perbandingannya juga sangat berbeda teman-teman. Lebih panjang yang peluru tajam. Walaupun dia ukurannya 9 x 19. Tetapi secara overall, dia lebih panjang. Tadi ya teman-teman, kalau untuk yang senjata api, peluru tajam, dia panjang selongsongnya ini 19. Kalau yang karet dia 22. Di box juga tertulis begitu teman-teman. Ini adalah boxnya. Nah, 9 x 22. Kalau yang untuk ini tadi, yang untuk tembak reaksi dia 9 x 19. Jadi, nggak bisa ya teman-teman secara konstruksinya dia juga berbeda teman-teman. Senjata api bila diri peluru karet 9 mili ini berbeda dengan senjata api peluru tajam teman-teman. Dari barrelnya sendiri, tadi sudah dijelaskan. Kalau barrelnya ini adalah smooth barrel. Jadi, tidak ada ulir di dalamnya. Kemudian, diameternya dari barrelnya atau dari larasnya ini sebenarnya juga kecil teman-teman. Memang senjata ini 9 mili. Tetapi larasnya ini kurang lebih sekitar 6,8 milimeter teman-teman. Atau dummy dari amunisi 9 mili. Yang tajam teman-teman. Nah, ini kalau dimasukkan di sini juga nggak bisa teman-teman. Jadi, bahaya teman-teman. Ini bisa meledak teman-teman. Nanti kalau dipaksakan, didorong oleh bantur dak di dalam. Terus, ternyata nyangkut teman-teman. Itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi, tidak bisa menggunakan peluru tajam 9 mili. Nah, ada sih teman-teman literatur mengenai CZ83 rubber. Yang ditembakkan menggunakan peluru 9 mili. Kalau nggak salah itu 9 milinya 9 x 18. Nanti coba saya baca lagi. Kalau memungkinkan dibuatkan video review-nya seperti apa. Saya coba mereview dari literatur tersebut teman-teman ya. Jadi, tidak bisa diganti dengan peluru tajam 9 mili meter. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan juga sering ditanyakan lagi teman-teman. Nah, apakah senjata api bila diri peluru karet ini boleh diganti larasnya atau dimodifikasi menjadi 9 mili peluru tajam? Eh, nggak boleh teman-teman ya. Jadi, kita tidak diizinkan untuk merubah konstruksi senjata api dari peruntukannya. Itu sudah melanggar undang-undang. Dan bagi siapapun yang melakukan tersebut atau melanggar tersebut dapat diproses secara hukum teman-teman. Jadi, jangan coba-coba tadi secara konstruksi juga berbeda dan itu juga berbahaya teman-teman. Serta tidak diizinkan oleh undang-undang. Nah, teman-teman kalau memang menginginkan senjata api peluru tajam 9 mili meter, teman-teman dapat bergabung dengan perbakin. Nanti teman-teman mengikuti pelatihan tembak reaksi. Kemudian setelah teman-teman certify, kemudian memiliki KTA tembak reaksi, teman-teman boleh memiliki senjata api 9 mili meter yang tajam. Tetapi, peruntukannya kembali lagi. 9 mili meter tajam hanya untuk olahraga teman-teman ya. Kalau dimiliki oleh warga sipil. Kalau untuk TNI Polri memang itu senjata organik mereka. Tapi kalau untuk warga sipil, senjata api peluru tajam itu kalibernya hanya 2.2 dan juga kaliber 3.2. Kalau untuk 9 mili meter, tidak diberikan izin untuk digunakan bela diri oleh warga sipil. Kurang lebih teman-teman, seperti itu ya jawabannya. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, boleh nggak diganti larasnya? Eh, itu melanggar undang-undang teman-teman. Ada sanksi yang menunggu di sana. Jadi, jangan pernah coba-coba ya. Pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Apakah senjata api peluru karet ini efektif untuk digunakan? Nah, efektif dalam hal apa nih teman-teman? Nah, efektif ini tergantung dengan peruntukannya teman-teman. Kalau untuk bela diri, ya dia efektif teman-teman. Tapi kalau digunakan untuk kompetisi tembak reaksi IPSC. Atau untuk tembak sasaran dengan jarak 20 meter. Ya, tentu tidak efektif teman-teman ya. Jadi, kalau digunakan untuk bela diri, ini cukup efektif teman-teman. Apalagi dia menggunakan kalibernya adalah 9 mili. Dengan suara wabdakan yang tentunya cukup kencang juga teman-teman. Dan juga pasti akan memberikan shock terapi bagi yang ingin berbuat jahat. Dan juga untuk penembakan jarak dekat di bawah 5 meter. Masih cukup baik akurasinya teman-teman. Dan juga memiliki daya rusak yang cukup tinggi juga teman-teman ya. Jadi, efektif itu tergantung dari penggunaannya. Kalau misalkan bela diri, cukup efektif. Untuk olahraga, tembak reaksi IPSC, atau tembak sasaran 20 meter, tidak efektif. Mungkin begitu teman-teman ya jawabannya. Senjata api peluru karet ini sangat berbahaya teman-teman. Apalagi jika dinebakan dalam jarak efektif. Dan jika mengenai organ vital, bisa menyebabkan cedera serius bahkan sampai ke kematian teman-teman. Latihan dan mengenali senjata yang digunakan itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill dari pengguna. Dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Latihan yang bisa dilakukan sebenarnya simpel teman-teman. Dapat dimulai dengan latihan kering di rumah. Dengan latihan speed ketika mengeluarkan senjata dari holter. Kemudian melatih bisir dan menentukan titik bidik. Serta menembakkan tanpa amunisi teman-teman. Itu dapat dilakukan. Itu namanya latihan kering teman-teman. Latihan kering itu sebenarnya latihan tanpa menggunakan amunisi teman-teman ya. Jadi untuk melatih skill kita tetapi tanpa menggunakan amunisi. Itu bisa dilakukan di rumah teman-teman. Karena tidak menembakkan tidak ada ledakan jadi masih aman. Tapi dipastikan bahwa unit yang digunakan itu benar-benar sudah tidak ada amunisinya teman-teman ya. Nah kemudian selain latihan kering. Hal wajib yang harus dilakukan adalah latihan di lapangan teman-teman. Dengan menggunakan amunisi. Melatih refleks kita teman-teman. Serta tentunya skill kita pada kondisi real atau kondisi sesungguhnya. Jangan sampai tidak pernah latihan dengan menggunakan amunisi. Ketika mau menggunakan kaget teman-teman. Dengan suara ledakan kaget. Nanti jadi kendala teman-teman ya. Jadi latihan dengan amunisi di lapangan itu juga wajib dilakukan. Dan itu sangat penting teman-teman. Kemudian latihan dengan amunisi itu juga sangat penting bagi pemilik senjata api peluru karet untuk menentukan jarak efektif dari senjata yang dia gunakan. Tadi saya bilang senjata peluru karet itu berbeda-beda teman-teman. Dari tiap merek tidak sama akurasinya. Semakin pendek berol dari senjata api tersebut. Groupingnya semakin besar teman-teman dan kadang-kadang semakin ngacak. Jadi perlu dilakukan latihan untuk teman-teman bisa tahu. Oh senjata api saya ini dengan peluru ini itu jarak efektifnya berapa. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan senjata api ini secara efektif. Jadi tahu kapan sebaiknya teman-teman menembak dan kapan teman-teman harus hold dulu teman-teman ya. Nah kemudian jangan lupa teman-teman senjatanya ini dibelai, dibersihkan, dikasih pelumas khusus senjata. Supaya senjatanya ini tidak ngambek ketika nanti mau digunakan. Mungkin itu sedikit informasi yang saya berikan teman-teman. Jika ada yang kurang atau tidak sesuai saya mohon maaf. Dan jika ada masukan teman-teman bisa memberikan komentar kepada saya. Untuk saya bisa belajar lebih baik lagi. Oke teman-teman sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.